Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar rekan-rekan? Semoga sehat selalu Buat kamu yang belum subscribe Silahkan di klik dulu Tombol subscribe-nya Di like, di komen, dan di share Agar saya bisa mengembangkan channel ini Dengan lebih baik tentunya ya Pada kesempatan kali ini Saya ingin Membuat tutorial Serta ingin Mendata lah Kira-kira apa saja Yang kita perlukan Apabila kita akan membuat Sebuah antena Untuk perangkat HF Jenisnya wire Bentangan kabel, dipol Kira-kira Apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan Untuk informasi Saya ingin Menggunakan antena HF ini bekerja di 40 meteran Oke Yang saya butuhkan tentunya Barang-barang yang di depan Ini bagian utamanya dulu Saya membutuhkan Sebuah balun Ini ya Kalau rekan-rekan mau membuatnya Silahkan Sudah banyak tutorialnya Membuatnya Saya ambil simple aja lah teman-teman ya Saya membeli sebuah balun Saya membeli sebuah balun Dari Ken Pro Modelnya Ka51 Banding 1 Ini dia Balunnya Untuk konektor Konektor biasa saja Seperti ini teman-teman Ini untuk kabel Untuk wirenya Sebelah kiri dan Sebelah kanan Ya Ini untuk di Ikat Di tiang tentunya ya Biar kokoh Ini dia Balunnya Dan Kalau kita lihat Dari spesifikasi Teknik Tentang balun itu Ini Bahasa-bahasa Cina ya Jadi saya tidak membaca Gapapalah Ini spesifikasi Tekniknya Sepertinya nih Ya ini Dia kerja Di frekuensi 1,8 MHz Sampai 50 MHz Tipenya itu Ka50 50 Ohm Teman-teman ya Ka75 75 Ohm Ini yang saya Punya ini Yang 50 Ohm nya Ini untuk Powernya Batas powernya Kalau Ka50 Dia memiliki Batasan power 1.000 Watt 1.000 Watt Sedangkan untuk Ka75 Dia memiliki Batasan power Sekitar 2.000 Watt 2.000 Watt Ya Untuk SWR nya 1 banding 1 ini Sedangkan untuk dimensinya 10 cm x 12 cm x 3 cm Beratnya 170 gram Alah ini Bahasa Cina Gak gak ngerti ya Oh ini ada bahasa inggrisnya nih Yalah ya Nanti Saya akan pelajari Teman-teman Ini untuk Pemasangannya Ya Seperti ini Oke Selain kita Mendapatkan Spesifikasi teknik Dari buku manualnya Ini ternyata Ada bahasa inggrisnya juga ya Dikirim bahasa Cina semua Kita juga mendapatkan Ini dia Isolator Ya Isolator ini Posisinya berada di ujung Kabel Ini satunya lagi Tambang ke tiang Ya Isolatornya lah ini Bisa dibilang Isolator Kita mendapatkan Dua buah Isolator Ya Jadi wire nya ke sini Tambang Kabel Ke pohon Atau ke tiang Ini dia Kalau rekan-rekan beli Ya Sepaket segini Ya Harganya silahkan Cek di toko online Teman-teman lah Banyak ya Ditemukan di toko online Namanya Balun untuk HF Ini bisa kerja di 80 Di 20 Di 40 Tergantung Kabelnya Teman-teman ya KA 50 Berarti dia 50 Ohm Oke Ini yang pertama Balun Yang kedua Saya membutuhkan Tentu Jack ya Ini dia Konektor Jack konektor Yang Laki-laki Nanti Dipasang Di balun Di sini Dan satu lagi Di radio Tentunya ya Ini diusahakan Yang bagus teman-teman ya Ini saya cari-cari Gak ada yang bagus Ya sudahlah Ya begini aja Yang penting Berfungsi aja Ini nanti akan saya Pasangkan di luar aja Dililit Pakai Lakban Biar gak kena air hujan Terus Siapkan juga Kabel koeknya Ini kabel koek 5 per 8 50 Ohm Saya Siapkan Sekitar 15 meter ya Dari ujung balun Sampai ke Radio Nanti gini posisinya Nah Di ujung balun Sampai ke radio Sekitar 15 meter Ya Tergantung Lokasi sih teman-teman ya Kalau radionya Kalau radionya dekat Dengan tiang antena Balunnya ya Cukup Beberapa meter aja Kalau saya 15 meter Setelah saya hitung ya Ini RG58 50 Ohm Cari kabel yang paling bagus ya Kalau disini Saya dapet yang gini aja Gak apa-apa lah Terus yang Ketiga Keempat Siapkan juga Kabel Wire Ini wire lah Silahnya wire Ini gunanya untuk apa Ini gunanya Ya untuk antenanya Teman-teman Jadi posisinya gini Nah Nah nanti dimasukkan ke Ini nih Nah gini Nanti dibentang Ini dibentangnya Nah Untuk wire Atau untuk kabelnya Diusahakan menggunakan Kabel jenis rabut ya Serabut Ini kabel body Sebetulnya Ukurannya 2mm Sampai 2,5 Ya yang ada di pasaran Yang harganya Gak terlalu mahal lah Lumayan harganya ya Tapi kabelnya harus Kabel serabut Teman-teman Lebih bagus Kabel serabut Oke setelah Semua peralatan Serta bahan batu kumpul Kita masuk ke Tahap pembuatan Untuk antena HF teman-teman ya Lihat Trekan saya Om Iko lagi 5 meteran Sudah saya akan rekam aja Tanpa mengganggu beliau Balun Balun Ada melun Elemen lah Elemen damilut Jadi dilemah damilut Elemen iya kan Resistor Mohon Jadi sih Bade ngadamal damilut Tinggal ngadamal Casingnya Casingnya Tunggung itu kan agul Itu mah Hatsingnya Sampai Sampai Hari Final XCT Banyak itu Sama-sama Dua meteran Beda Tapi beda Sama dua meter Final Ada Ada Sama Seorang Panel Menurut Tua Meter Ate Soto L BRIAN Tak Teren HDD K видите 18 Itu Sentinel Ini pakai Sentinel iya iya ini teman-teman hasil setelah balunnya kita pasang kabel ya lihat ini masing-masing jarak sekitar 10 meter karena kita bermain di 1 per 4 lambda teman-teman ya begini ini masuk sini biar enggak ketarik ya Oke saya akan langsung saja cari posisi dimana kira-kira yang paling bagus ini teman-teman kita tandain ya ujung dari antinya gampang ini untuk gampang ini ya motong-motong nanti nge-sphere ya nanti supaya sama gitu yang sebelah sayap kiri dengan sayap kanannya supaya sama jadi itu udah dicerian gitu eh jangan yang satu telolah nanti ini motongnya kepanjangan pendekan kan kurang bagus ya siap-siap ini teman-teman lagi dicoba di SWR dulu ya sebelum kita naikin ke atas kita coba SWR dulu di bawah ya kan itu juga ada metode ke agarasi Oke teman-teman Oke teman-teman, saya akan lihat SWR-nya naik ya SWR-nya naik om, jadi 7,5 om 7,5, sekarang kan naik, cuma 1,1-nya pasti naik ke atas ya 7,1-nya cukup bergerak ke atas ke 7 atau ke 6,8 ya Oke teman-teman, saya akan roba ininya ya Naik ke atas 6,9, bentar Oke, ini dia 6,9 Nih, ini dia 6,9 ya, saya pejut ya 1,2, 6,9 Ini saya akan coba lagi ya Setelah dipotong di belakang, saya akan coba lagi untuk bermain di 700, kita lihat SWR-nya Oke teman-teman, saya sudah beres untuk memasang antena HF-nya ya Untuk bekerja di band 40 meter ya, di band 40 meter Dan kita akan cek berapa nilai SWR-nya teman-teman ya Saya set di band amatir Dan kita lihat SWR-nya, ini saya menggunakan frekuasi yang masih kosong teman-teman ya Kita lihat kalibrasinya di atas Oke, kalibrasinya sudah bagus, kita lihat SWR-nya Bagus, kita power ya teman-teman ya Kita lihat di SWR-nya Memang begitu cara ngeceknya teman-teman ya, dengan siulan Atau dengan apa, dengan teriakan ya Tapi saya milih siulan aja, biar nggak terlalu bersik teman-teman ya Jadi, antena yang saya set tadi di belakang sudah oke teman-teman ya Sudah kita bisa bermain di band amatir Caranya gampang teman-teman Yang pasti harus ada SWR-nya Ini harus ada SWR-nya ya Yang kerja di HF dan tentu radio serta antenanya Seperti yang saya sudah tadi bikin Antena dari wire ya Yang ada balun dari Canfro Oke, sekarang saya akan lihat Kepat penerimaan teman-teman ya Tadi saya geser karena lagi ada kontes Saya geser ke semua Dan Oke teman-teman ya Lumayan suaranya sudah mulai besar Walaupun di saya masih jam Setengah 4 sore ya Jam 5 hampir setengah 5 sore lah Jam 4.20an gitu Oke jadi gitu teman-teman ya Cara nge-SWR sebuah antena HF Juga bagaimana cara nge-SWR nya Gampang-gampang susah Saya set di BN Amatir Dan memang recana saya shoot disini teman-teman ya Diganti kembali saya om Yang tidak tauan delta brapo dulu Dari Tasikmalaya om ganti Diganti kembali Ya om ini saya lagi ini Lagi naikin antena Mudah-mudahan masih terdengar Sampai sana om Yang om besar sampai Tasikmalaya om ganti-ganti Saya căngan si Picarakan sayang Percomaan 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 Dikanti kembali untuk Om di Belitar Jawa Timur ya Om Terima kasih Om Punya Om ke Tasik Malaya besar 59++ Tidak usah khawatir Om Ya terima kasih reportannya Om Begitu ya masih nyoba ini Mudah-mudahan propagasinya masih tidak terlalu sulit di Tasik Ternyata punya Om masih tembus kesini Om Besar begitu Om Orang Belitar Kita kembali ke Anda Saya tidak tahu Delta berapa juru Ganti-ganti Ya diganti kembali Ya Om silahkan lanjut aja Om Salam untuk semua reka rakyat sudah termonitor di sebelah sini Sementara saya mau merapikan dulu kabel-kabelnya Nanti saya akan masuk lagi insya Allah di nanti sore ataupun besok pagi Ya silahkan Om dilanjut aja Om Salam dari saya dari Yenki Datawan Delta berapa juru Operator Yudi Tasik Malaya Oke standby Om Terima kasih 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 Saya iya salam 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 beranah untuk om dari Sebelah mana nih om aduh barusan tadi Agak sedikit terseok-seok sayangnya om Begitu om ganti-ganti Dikanti kembali Iya iya terima kasih om Terima kasih saya mau beraktifitas Terima kasih salam untuk rekan-rekan di Bali ya om barusan ya Terima kasih saya langsung 73 om terima kasih Oke teman-teman Seperti itu ya saya sudah coba Jangkauannya tadi nyampe ke daerah Belitar juga sampai ke daerah Bali Padahal ini waktu sudah hampir Jam setengah 10 teman-teman Setengah 10 pagi Tapi perbogasanya masih terbuka Oke teman-teman inilah antena yang saya pasang ya Ini kabelnya Kabel wirenya Ya seperti inilah Sederhana antenanya Ya tapi Jangkauannya lumayan jauh ya teman-teman Ya oke Segitu aja teman-teman Terima kasih Yang sudah subscribe Yang sudah like Sudah komen Terima kasih Saya Yang kidatawan Delta Brapojulu Pamit Sampai ketemu di video-video saya Selanjutnya Sampai ketemu di video-video saya 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 Sampai ketemu di video-video saya